Informasi lainnya, polisi menangkap komplotan narkoba jaringan internasional yang kerap bertransaksi di Selat Malaka. Dari tangan para pelaku, petugas menyita setidaknya 30 kg sabu. Video yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik ketika petugas Direkturat Reserse Narkoba Polda, Sumatera Utara menangkap pelaku yang baru saja tiba di daratan. Pelaku sebelumnya menjemput narkoba di Laut Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Komplotan pelaku biasanya bertransaksi di kawasan Selat Malaka kemudian membawa narkoba ke daratan terdekat untuk selanjutnya membawanya ke sejumlah daerah di Indonesia sesuai dengan pesanan. Dalam kasus ini, total narkoba yang disita yakni sabu seberat 30 kg. Menurut rencana, sabu tersebut akan diedarkan di Kota Medan. Dalam setiap transaksi, para pelaku mendapat imbalan setidaknya 30 juta rupiah untuk setiap 1 kg sabu yang dibawa. Direktur Reserse Narkoba Polda, Sumatera Utara, Kombes Pol Cornelius Wisnu Aji menyebut, dalam kasus ini total terdapat 14 tersangka. Para tersangka umumnya berperan sebagai kurir dan berkomunikasi langsung dengan pengirim narkoba yang berada di Malaysia. Jaringan ini merupakan jaringan Malaysia-Indonesia di mana diantaranya di Indonesia adalah jaringan Aceh, Tanjung Balai, dan Medan. Selain itu juga ada jaringan Malaysia-Indonesia, Tanjung Balai, dan Rio atau Pekanbaru. termasuk juga ada jaringan dari Medan yang akan dibawa ke Jakarta. Para tersangka yang ditangkap terancam akan dipenjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Peri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara